Masih jam 11 pada hari Senin pagi, tapi pelanggan sudah antri di Shooter's Grail di kota kecil Rifle, Colorado. Semua pramu saji di sini membawa senjata api, dan di pintu terpampang tanda, senjata diperbolehkan di tempat ini. Lauren Boebert dan suaminya Jason membuka restoran ini tahun 2013 dan menamanya Shooter's Grail karena seiring dengan nama kotanya Rifle. Kota Rifle terletak di tepi sungai Colorado dan adalah wilayah komunitas pemburu dengan banyak kegiatan outdoor. Menurut Lauren, adanya tradisi penghargaan terhadap senjata api di wilayah ini membuat Shooter's Grail sangat cocok. Pelanggan pun setuju. Restoran ini juga menarik wisatawan asing. Nama makanan di menu juga berkaitan dengan senjata api. Shotgun burrito, locked and loaded nachos, dan guac 9 adalah termasuk yang digemari. Menurut Lauren, memiliki senjata bisa membuka percakapan dan memberinya kesempatan untuk mengenal para pelanggannya. Tapi ada juga pengunjung yang merasa tidak nyaman, seperti Tom Fair yang datang karena diundang temannya. Sejumlah warga lokal berpendapat, senjata tempatnya di luar dan membawanya ke restoran hanyalah trik pemasaran. Tapi pramusaji ini tidak sependapat. Saya rasa ini bukan masalah. Saya menurut saya, ini selalu berhubungan. Dan semoga perlukan tidak akan terjadi untuk membuangnya keluar. Shooter's Grail tampak sukses menarik pelanggan terlihat dari banyaknya mobil luar kota yang parkir di depan restoran. Dan yang jelas, membuat kota rifle Colorado menjadi terkenal. Negara bagian Colorado termasuk di antara 30 negara bagian Amerika yang membolehkan senjata api dibawa secara terbuka dan tanpa izin. Dari Washington, saya Helby Yohanes dan tim VOA.